Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Anak-anak dan para pelajar Pecinta ilmu biologi Kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat Kalau kita memandang sawah yang hijau seperti ini Tentu kita akan merasa senang Dan pemandangan ini tentu menyejukkan hati kita Yang kita lihat ini semua adalah ciptaan Allah SWT Dan kali ini kita akan mempelajari ilmu biologi Sebagai kelanjutan dari Gimnos Permai Yaitu Angios Permai Pada kesempatan kali ini Kita akan mengkaji beberapa hal dari Angios Permai Yang pertama ciri-ciri Angios Permai Kemudian yang kedua daur hidup Angios Permai Yang ketiga klasifikasi Angios Permai Dan yang keempat manfaat Angios Permai Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua Angios Permai Ciri-ciri tumbuhan Angios Permai yang pertama Memiliki bakal biji yang tidak tampak karena terbungkus oleh suatu badan yang berasal dari daun buah Badan buah atau disebut ovari Badan buah atau disebut ovari beserta bagian lain dari bunga akan tumbuh menjadi buah Di dalam buah terdapat biji Dua alat reproduksi Angios Permai adalah bunga Bunga terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putih Kelopak dan mahkota merupakan perhiasan bunga Sedangkan putih dan benang sari adalah alat keramin bunga Bunga yang memiliki empat komponen tersebut dinamakan bunga lengkap Benang sari atau stamen adalah alat keramin jantan Benang sari terdiri di atas kepala sari atau antera dan tangkai sari atau filamen Benang sari menghasilkan gamet jantan atau disebut serbuk sari atau polen Gamet jantan terletak di kantong sari merupakan bagian dari kepala sari Putih atau pistil merupakan alat keramin betina Putih terdiri dari tiga bagian yaitu kepala putih atau stigma Tangkai putih atau stilus dan bakal buah atau ovari Di dalam bakal buah terdapat bakal biji Di dalam bakal biji terkandung gamet betina atau sel telur atau ovum Empat, daun angyos permai umumnya pipih dan lebar Ada daun tunggal dan ada daun majemuk Bentuk susunan tulang daun beraneka ragam Misalnya ada sejajar, menyirip atau menjadi Lima, batang ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang Dan enam, akar berupa akar tunggang atau akar serabut Daur hidup angyos permai Gamet tofit betina terbentuk dari hasil pembelahan inti kandung lembaga primer di dalam bakal biji Proses pembentukannya adalah sebagai berikut Inti kandung lembaga primer membelah tiga kali sehingga terbentuk delapan inti Yaitu Tiga inti di daerah mikrofil yang terdiri dari sel telur yang di tengah dan dua sel pengapit yang disebut sinergit B. Tiga inti di daerah kalaza disebut antipoda Dan C. Dua inti bergerak ke tengah kandung lembaga kemudian melebur menjadi inti kandung lembaga sekunder Jadi gamet tofit betina terdiri dari sel telur haploid Dua sel sinergit Haploid Inti kandung lembaga sekunder diploid Gamet tofit jantan Gamet tofit jantan dibentuk di dalam kantong sari Mikrospora atau serbu sari mengalami pembelahan menjadi inti vegetatif, inti generatif, dan sel anteridium Antara inti vegetatif yang berukuran besar dan inti generatif terdapat membran tipis Pembentukan lembaga Pada tanaman Angiosperme ada dua macam pembentukan lembaga Yang pertama dengan proses pembuahan dan yang kedua tidak dengan proses pembuahan Pembentukan lembaga melalui proses pembuahan Setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari segera membentuk bulu serbuk sari Pada ujung bulu serbuk sari terdapat inti vegetatif yang bertindak sebagai penunjuk jalan bagi inti generatif menuju bakal biji Setelah sampai di bakal biji, inti sperma 1 yang haploid membuahi ovum yang juga haploid Hasilnya adalah zikot yang diploid Inti sperma 2 haploid membuahi inti kandung lembaga sekunder diploid membentuk endosperma atau cadangan makanan yang triploid Karena terjadi dua kali pembuahan, maka disebut pembuahan ganda Perhatikan gambar daur hidup tumbuhan berbunga ini Ada dua macam pembuahan berdasarkan cara serbuk sari mencapai kandung lembaga Yang pertama, porogami yaitu pembuahan yang terjadi apabila bulu serbuk sari masuk melalui mikrofil Yang kedua, aporogami yaitu pembuahan yang terjadi apabila bulu serbuk sari masuk tidak melalui mikrofil Misalnya melalui kalaza sehingga disebut kalazogami Pembentukan lembaga tanpa proses pembuahan Pembentukan lembaga tanpa melalui proses pembuahan disebut apomixis Yang pertama, parthenogenesis yaitu lembaga berasal dari telur yang tidak dibuahi Dua, apogami, lembaga terbentuk dari bagian lain dari kandung lembaga Misalnya sinergit atau antipoda Tiga, embryo adventif yaitu lembaga yang berasal dari salah satu sel sporofit Misalnya salah satu sel nukleus atau sel integumen Yang tumbuh menjadi lembaga kemudian masuk ke dalam kandung lembaga Klasifikasi angiosperme Klasifikasi angiosperme didasarkan pada jumlah daun lembaga yang dimilikinya Dibagi menjadi dua kelas yaitu monokotiledone dan dikotiledone Monokotiledone memiliki biji dengan lembaga yang hanya memiliki satu daun lembaga Di kotiledone memiliki biji dengan lembaga yang memiliki dua daun lembaga Selanjutnya mari kita pelajari masing-masing kelas Kita mulai dari monokotiledone Ciri yang pertama memiliki lembaga dengan satu daun lembaga Dua, sistem perakarannya serabut Tiga, batang dari bawah ke atas relatif sama besar Berbuku-buku dan tidak bercabat Empat, bunga berkelipatan tiga Lima, tidak berkambium Enam, berkas pembuluh angkut bersifat kolateral tertutup Dan tujuh, pertulangan daun sejajar atau melengkung Contohnya adalah kokosnukifera, orizasativa, dan aluvera Klasifikasi tumbuhan padi Divisi spermatovita Subdivisi angiosperme Kelas monokotiledone Ordu kuales Famili puase Genus oriza Spesies oriza sativa Kelas di kotiledone Ciri yang pertama memiliki lembaga dengan dua daun lembaga Dua, sistem perakaran tunggang Tiga, batang dari bawah ke atas berbentuk kerucut Tidak berbuku dan bercabang Empat, bunga berkelipatan dua, empat, atau lima Lima, berkambium Enam, berkas pembuluh angkut bersifat kolateral terbuka Tujuh, pertulangan daun menyirip atau menjari Contohnya Karikapapaya Kapsikum anuum Manihot utilisima Sistematika ketela pohon Divisi spermatovita Subdivisi angiosperme Kelas di kotiledone Ordo euporbialis Famili eurpobiasi Genus manihot Species manihot utilisima Manfaat angiosperme Yang pertama, sebagai bahan sumber karbohidrat Contohnya Padi, oriza sativa Jagung, zea, mais, dan lain-lain Dua, bahan pangan sumber protein Contohnya Kedelai Grisin max Dan kacang hijau Paseolus radiatus Tiga, bahan makanan sumber lemak Contohnya Kelapa Kokos nusifera Kelapa sawit Elias guinesis Kacang tanah Arahis hipogea Empat, bahan pangan sumber vitamin dan mineral Sebagai sayuran Contohnya Kubis Brasica olearea Tomat Solanum Lycopersicum Buncis Pasialus vulgaris Dan lain-lain Bahan pangan sumber vitamin dan mineral Dari buah Contohnya Pepaya Karika papaya Mangga Mangifera indica Dan lain-lain Enam Bahan sandang Contohnya Kapas Glosipium SP Dan rami Buih meria SP Tujuh Bahan pemberi rasa nikmat Contoh Kofi Kofia SP Teh Kamelia SP Kakao Teobroma Kakao Delapan Bahan obat-obatan Contoh Kina Kingkona Susi rubra Minyak kayu putih Ekaliptus SP Dan lain-lain Sembilan Bahan bangunan Contoh Jati Tektona grandis Mahoni Sviutonia Magoni Dan lain-lain Sepuluh Sebagai tanaman hias Contoh Bunga matahari Heliantus anus Puring Kodiaium Variegatum Bunga sepatu Hibiscus Rosasinensis Dan lain-lain Soal latihan Jawablah Pertanyaan-pertanyaan Berikut ini Dengan ringkas Dan tepat 1. Jelaskan 5 perbedaan Tumbuhan Dikotil Dan monokotil 2. Gambarkan Bunga Dan tunjukkan Kelopak bunga Mahkota bunga Kepala putih Dan benang sari 3. Apa yang Dimaksud A. Porogami B. Partenogenesis 4. Apakah Dasar Klasifikasi Tumbuhan Angiosperme Dan jelaskan 5. Jelaskan 3 manfaat Tumbuhan Angiosperme Selamat Belajar Dan semoga Bermanfaat Serta Menjadi Bekal Kalian Di masa Yang akan Datang Bermanfaat Dan semoga Terima kasih.